Halo pemirsa, selamat pagi, senang sekali. Saya Awus Nari bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program IDX Opening Bell. Kami akan melaporkan pembukaan perdagangan saham awal pekan langsung dari lantai bursa efek Indonesia. Nantikan juga perkembangan terkini pergerakan rupiah awal pekan bersama di Link Room Bank BNI. Pemirsa, inilah IDX Opening Bell. Selamat. Sebelum kita menuju bursa efek Indonesia untuk melihat pembukaan perdagangan saham, kita cermati IHSG perdagangan akhir pekan lalu, di mana IHSG ditutup di zona merah dengan pelemahan sebesar 8,03 poin atau 0,12% ke level 6.815,6. Senada dengan IHSG, indeks LQ45 juga ditutup melemah sebesar 1,96 poin atau 0,2% ke level 971,68. Kemudian, indeks berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII ditutup melemah sebesar 3,92 poin atau 0,68% ke level 568,93. Selanjutnya, indeks investor 3,3 ditutup menguat sebesar 0,56 poin atau 0,12% ke level 450,7. Pemirsa, sejumlah perusahaan sekuritas telah membuat prediksi pergerakan indeks serta rekomendasi saham yang beragam untuk perdagangan hari ini. Kita simak bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Wall Street berjatuhan, informasinya usai jeda. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati saat kita hanya bisa berjalan pelan atau dihentikan aspirasi kita ditahan, bahkan dipadamkan terima kasih 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 kita lanjutkan opening bell bersama saya Anggita Wulandewi kita akan informasi selanjutnya saham apa baik kita terlebih dahulu melihat update pembukaan perdagangan saham sesi pertama pagi ini IASG terpantau melemah 0,70% berada di level 6.763,80. Sementara itu untuk volume transaksi di awal perdagangan pagi ini mencapai 704 miliar rupiah dengan volume atau nilai transaksi mencapai 386 miliar rupiah dan frekuensi transaksi mencapai 61.766 kali transaksi. Kita akan informasi selanjutnya saham apa yang terbanyak ditransaksikan saat ini. Kita simak datanya. Ya ada emiten dengan kode dagang NETV atau netvisi media TBK dengan jumlah transaksi sebanyak 2.191 kali transaksi sahamnya menguat 24,29%. Selanjutnya emiten dengan kode AMAR dengan jumlah transaksi 2.193 kali sahamnya menguat 1,39%. Saham apa saja dengan nilai perdagangan terbesar saat ini? Kita simak datanya. Emiten ARTO atau Bank Jago TBK memiliki nilai transaksi 42,8 miliar rupiah terkoreksi 3,17%. Selanjutnya Bank Rakyat Indonesia Persero TBK nilai transaksi 34,1 miliar rupiah terkoreksi tipis 0,67%. Selanjutnya saham apa saja yang paling aktif diperdagangkan saat ini? Kita simak datanya. PSKT dengan volume saham sebanyak 85.993.500.000 lembar saham terkoreksi 6,73%. Selanjutnya diikuti oleh Wilton Makmur Indonesia TBK dengan volume saham sebanyak 49.778.200 lembar saham di perdagangan pertama pagi ini menguat 12,0%. Seperti apa pergerakan saham hari ini? Informasinya hadir usai jeda berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, selamat pagi Bu! Kabar baik! Baik! Mas Hans, ini pada pekan lalu IISG ditutup melemah kemudian baru saja tadi juga dibuka melemah 0,68%. Ini apakah isu geopolitik Rusia dan juga Ukraina masih menjadi penakan utama pergerakan saham di hari ini? Ya, sebenarnya faktor geopolitik Rusia-Ukraine hari ini Jumat belum masuk ke pasar karena baru 2 jam menjelang penutupan perdagangan di Amerika. Ini penasaran keamanan nasional Amerika ya. Sufan ini menyampaikan, dia menyampaikan ada tanda-tanda ya. Rusia bisa menyerang Ukraina dan ini bisa terjadi kapan saja gitu. Nah, ini yang menyebabkan aset-aset keuangan di global itu mengalami tekanan turun ya setelah pernyataan ini. Memang Amerika sendiri memperkirakan Presiden Rusia Vladimir Putin itu belum membuat suatu keputusan terkait serangan tersebut tetapi dia bisa melakukannya kapan saja gitu. Nah, memang selama ini Rusia terlihat kemungkinan melakukan agresi ke Ukraina itu sesudah Olimpiade gitu ya tetapi ada peluang mereka bisa melakukannya lebih cepat gitu ya. Dan kemungkinan serangan itu bisa dilakukan lewat udara ya. Ya, serangan roket biasanya mulai serangan tersebut. Nah, ini menaikkan tensi karena Rusia menggerakkan pasukannya ke perwatasan Ukraina kembali gitu ya. Lebih banyak gitu. Sedangkan NATO ini berdiri di belakang Ukraina gitu sehingga menimbulkan kekhawatiran perang ini bisa saja memicu perang dunia ketiga gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan pasar global mengalami koreksi turun ya pada perdagangan Jumat di Wall Street. Kemudian hari ini dilanjutkan di pasar Asia dan termasuk pasar kita mengalami tekanan koreksi. Oke, ini menjadi kekhawatiran dari para investor saat ini. Nah, selain isu geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina, apakah sentimen inflasi Amerika Serikat yang menembus 7,5% masih menjadi penekan IHSG? Ya, ini tentu jadi penekan tetapi bukan inflasinya yang jadi penekan tetapi adalah kenaikan yield obligasi Amerika yang mencapai 2% gitu ya. Memang kalau kita lihat kemarin Kamis itu Amerika mengumpulkan inflasinya 0,6 sehingga memang year on year 7,5. Ini rekor tertinggi semenjak Februari 1982, itu atau 40 tahun terakhir gitu ya. Nah, akibat kenaikan inflasi yang tinggi itu yield obligasi Amerika bergerak di atas 2% ya untuk 10 years government bond. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang Federal Reserve dalam tekanan untuk menaikkan suku bunga, konsensus yang disampaikan oleh masyarakat yang disurvey gitu ya dan ekonomi yang disurvey, mereka cukup yakin hampir 100% menyatakan Maret Federal Reserve akan menaikkan 50 basis point gitu ya. Kemudian Presiden Federal Reserve Santo Luis James ini menyampaikan bahwa dia memperkirakan bahwa the Fed ini akan menaikkan 50 basis point pada Maret, kemudian 100 basis point pada Juli gitu ya. Sehingga ini menimbulkan menambah kekhawatiran laku pasar bahwa Fed akan lebih agresif meningat inflasi Amerika sudah mencapai 7,5%. Nah, selain itu kalau kita lihat sekarang laku pasar itu yakin sekali bahwa Fed itu bisa menaikkan 5 kali cukup bunga pada tahun 2022. Bahkan beberapa survei menyatakan Fed sampai 7 kali menaikkan suku bunga pada tahun 2022 akibat tingginya inflasi yang ada di Amerika. Nah, jadi faktor inflasi ini masih mempengaruhi pasar terutama bagaimana respon kebijakan yang dilakukan oleh Federal Reserve dan bagaimana akibat dari peristiwa tersebut mempengaruhi nilai tukar di emerging market dan bagaimana respon para bank sentral di Asia gitu ya, terutama Asia Tenggara dan emerging market menghadapi kenaikan potensi suku bunga Federal Reserve. Nah, ini yang mempengaruhi pasar saham kita. Oke, pasar memprediksi The Fed akan bersikap agresif menanggapi inflasi AS ini. Nah, kalau bicara tentang kebijakan bank sentral, kalau di dalam negeri sendiri, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di 3,5%. Ini artinya sudah genap 1 tahun BI menahan suku bunga acuan. Apakah ini juga akan berpengaruh kepada pergerakan IHSG? Ya, ini ada pengaruh tentu saja ya. Jadi, pasar memang sudah mengekspektasi bahwa Bank Indonesia tidak akan merubah kebijakan suku bunganya. Tetapi pada edisi sebelumnya, dia sudah melakukan perubahan GWM ya, Giro Wajib Minimum. Ini untuk menahan multiplayer efek dari uang. Ini adalah rangka antisipasi dari Bank Indonesia untuk mengurangi tekanan pada nilai tukar kita. Tetapi tentu yang jadi pertanyaan adalah ketika Maret Federal Reserve menaikkan 50 basis point, kemudian pada edisi Juli kembali menaikkan suku bunga mereka. Nah, ini pasar menanti. Apakah Bank Indonesia merubah kebijakannya atau enggak? Ini yang jadi pertanyaan di pasar. Nah, kita melihat bahwa kalau seandainya terjadi kenaikan suku bunga Amerika dan menyebabkan nilai tukar rupiah kita terkoreksi kurun cukup dalam, kita pikir Bank Indonesia akan merubah kebijakannya. Nah, kita perkirakan kalau saya melihat Bank Indonesia mungkin 2-4 kali ya merubah kebijakannya tahun ini. Kalau Federal Reserve sampai 7 kali, mungkin kita bisa 4 kali merubah kebijakan. Tapi kalau Federal Reserve 4 kali, mungkin kita 2 kali merubah kebijakan. Sehingga di akhir tahun mungkin bunga 7 day seripu kita bisa 4-4,5 persen. Oke. Kita beralih ke rekomendasi saham. Manshans ini ada 11 emiten yang akan melakukan buyback saham. Ini saham dari emiten mana saja yang menarik untuk di koleksi? Ya, memang kalau kita lihat kebijakan buyback saham ini kan cukup bagus ya bagi emiten. Mereka mengurang buyback artinya menganggap valuasi mereka cukup murah sehingga mereka bisa membeli kembali. Tapi memang kita harus hati-hati, kemungkinan hari ini indeks bisa terkoreksi. Dan saya pikir ini agak lama ya masalahnya. Karena Rusia-Ukraine ini mungkin nggak cepat gitu ya dalam satu pekan ini mungkin maju-mundur. Dan apakah ada konflik-konflik di perbatasan ini yang kita perhatikan. Sehingga memang pekan ini kita harus sedikit lebih berhati-hati dalam waktu perdagangan gitu. Nah, saya rekomendasi beberapa saham yang bisa kita cermati seperti Bevin ya gitu ya. Ini speculative buy 12.50 sampai 1.300 gitu. Kemudian bull ya, 1.333 sampai 1.40. Dua saham ini saja yang saya rekomendasikan beli. Sedangkan duck saya rekomendasikan sell on strength gitu ya. Nanti kita buy weakness-nya cukup jauh di 1.038 sampai 1.65. Kemudian friend kita rekomendasikan juga sell on strength. Tapi nanti kita belinya di 7.700 sampai 1.81. Kemudian HMSP juga sell on strength dulu ya. Kita jual dulu saat ini ketika muat. Nanti kita beli di 900 sampai 920. Oke. Terakhir Mas Hans, prediksi Anda untuk pergerakan IISG hari ini akan berada di rentang berapa? Dan apakah ada potensi untuk bisa kembali ke 6.800 di hari ini? Ya, ini memang agak berat ya kalau kita mengharapkan indeks hari ini bergerak kembali ke 6.800 gitu ya. Pelaku pasar pasti memperhatikan dengan sesama ekstalasi konflik antara Rusia-Ukraine gitu ya. Dan ini kan belum ada serangan sama sekali. Jadi pasar masih terus berspekulasi gitu ya. Dan tentu ini menyebabkan tekanan turun. Karena risiko global meningkat. Ondang cenderung mencari aset yang lebih aman ya. Sehingga kalau kita perkirakan indeks kita cenderung koreksi dengan support level di 6.773 sampai 6.731. Kemudian resistennya di 6.825 sampai 6.874 gitu. Nah memang kalau saya sendiri memperkirakan harusnya tidak ada perang dunia ketiga gitu ya. Jadi masalah konflik ini harusnya bisa diselesaikan dengan damai perkiraan kita. Tetapi memang nampak yang kita lihat adalah kemungkinan kenaikan komoditas ya. Kemarin emas diburu dan minyak bergerak naik atas ya ketika tensi geopolitik memanas. Oke, eskalasi dari isu geopolitik Rusia dan juga Ukraina menjadi pemberat IASG untuk kembali ke 6.800 hari ini. Terima kasih Mas Hans atas analisis dan juga informasinya. Pemirsa Demikian Direktur Ekuator Suarna Investa Mahan Skwi. Pemirsa bagaimana prospek rupiah awal pekan ini? Informasinya kami hadirkan langsung dari Diling Rumbang BNI Usajedah. Kamu kenapa lagi sih? Lagi kayak aku sering gagal gara-gara kamu! Terima kasih. 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 1% sehingga kalau terjadi outflow gitu ya dari pasar obligasi terutama ini impactnya akan lebih kecil gitu ya untuk kondisi rupiah saat ini gitu dibandingkan dengan tahun 2017-2018 ditambah lagi gitu ya dari dalam negeri release data ekonomi kita juga cukup positif masih cukup solid juga recovery dari ekonomi kita di satu sisi track balance dan balance of payment gitu ya atau karena account balance gitu ya dari dalam negeri ini juga cukup positif gitu dibandingkan dengan waktu itu yang kita defisit gitu ya ini juga cukup bagus gitu ya untuk mempertahankan kondisi rupiah saat ini setidaknya kalaupun nanti secara agresif dia jelek-jeleknya sampai 5 kali juga kemenggera besar rupiah kalaupun tertekan paling jelek hanya di level sekitar 14.600an seperti itu baik mas Pugu dari dalam negeri sendiri ini akan ada release neraca pedagangan domestik analisa anda apakah akan kembali surplus dan bagaimana dampaknya nanti terhadap pergerakan rupiah ya kalau kita lihat memang track balance ini saat dinantikan pasar gitu ya karena ini menyangkut juga ketahanan rupiah gitu ya karena kalau surplus berarti lebih banyak mata uang asing yang masuk ke dalam negeri gitu ya ini juga akan dinantikan dan ekspektasi dari kami memang masih akan cenderung surplus gitu ya meskipun cenderung mengalami penurunan karena secara historis juga biasanya di Januari akan ada peningkatan impor gitu ya terutama dari bahan baku gitu ya untuk produksi nah memang ekspektasinya masih surplus namun kemungkinan besar kalaupun maksimumnya gitu ya masih akan setengah miliar USD gitu ya surplusnya dan gilek-gileknya mungkin sekitar 100 juta USD gitu ya nah ini memang akan menjadi salah satu sentimen juga gitu ya kalau memang surplus atau bahkan mungkin di atas ekspektasi pasar kemungkinan besar ini juga akan mendorong rupiah cenderung mengalami penguatan nanti di tengah baik untuk pergerakan rupiah sendiri saat ini terhadap mata uang dunia maupun di pasar regional seperti apa dan prediksi anda rupiah hari ini akan bergerak di rentang level berapa ya mungkin kalau kita bicara rupiah tadi dibuka gitu ya di pembukaan terhadap USD di level sekitar 14.350 dan kecenderungannya pagi ini cenderung stabil gitu ya meskipun kalau kita bicara secara globalnya juga dibandingkan dengan negara mata uang di Asia mungkin rupiah akan sedikit tertekan gitu ya dibandingkan dengan Thailand bet gitu ya karena memang bet ini Thailand terutama kondisi covidnya juga sudah mulai menurun gitu ya memang cukup bagus juga gitu ya rupiah ekonomi terakhirnya memang ini sedikit akan menekan rupiah gitu ya rupiah kan cenderung stabil dengan Japanese yen di tengah kembali melonjaknya harga komoditas kita yang membuat yen juga Jepang sebagai net imporsi dan minyak cenderung dirugikan meskipun posisien secara cepetan gitu ya akan diuntungkan dengan naiknya kesejangan di Rusia dan juga Ukraina gitu ya namun rupiah ada potensi gitu ya menguat dengan negara tetangga kita Singapur, Singapur Dollar gitu ya dan Malaysia yang rigit ada potensi bahwa rupiah akan sedikit mengalami penguatan hari ini baik Mas Pugu terima kasih untuk analisis dan juga informasinya sehat selalu sampai jumpa pemirsa itu tadi Treasury Research Analyst BNI Pugu Andi pemirsa sampai disini IDX Opening Bell menemani pagi Anda Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram terima kasih 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 terima kasih